Intro Ya kalau kita lihat tadi bahkan sempat ada ya diagram kerajaan Sambo yang sudah juga dibentangkan di tengah rapat dengan pendapat oleh DPR dan juga Benkopol Hukam Bang Arteria ada sih nanti kita akan tanyakan langsung Itu simpang siur? Itu hoax? Atau memang realitas seperti itu? Sumbernya dari mana? Nanti coba kita dalami Kali ini mengenai hasil otopsi yang kemarin sudah keluar Anda ingat otopsi kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar Jambi Kemarin sudah dikeluarkan oleh, sudah diumumkan seperti itu oleh Perimpunan Dokter Forensik Indonesia Yang menyatakan pada tubuh Brigadiosua tidak ada penyiksaan sama sekali Tapi murni luka tembak Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya Bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban Namun kami bisa sampaikan ada lima luka tembak masuk, empat luka tembak keluar Dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala Kita jadi gini, itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban Dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran Atau apa karena banyak luka-luka di tubuh korban Sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang Yang ramai juga di media sosial kita tahu banyak juga ada bahkan tidak hanya foto Tapi juga video yang menyatakan bahwa ditemukan uang sebesar 900 miliar Di salah satu banker di kediaman mantan Kadif Propam Ijavadi Sambo Ini kemudian sudah dibantahkan oleh Kadif Humas Babes Polri Yang kalau kita lihat ini yang ramai di media sosial Bahkan di sejumlah media konvensional juga dimuat Tapi ini kemudian sudah dibantahkan langsung oleh Kadif Humas Babes Polri Ini dinyatakan hoax meskipun sejumlah video yang menunjukkan ada beberapa koper Bahkan ya berisikan uang ini dinyatakan tidak dibenarkan Memang gambar video ini sudah tersebar mungkin Anda sudah bisa mengakses di gadget Anda Tapi kami belum bisa memastikan apakah itu memang valid Atau jangan-jangan hanya berupa manipulasi gambar Kemudian ada informasi mengenai di Reskrimum Prodami Terucaya Yang diperiksa oleh Inspektorat khusus dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Statusnya kami belum tahu apakah masuk kategori pelanggaran etik Atau sudah mengarah ke pidana Itu memang belum ada penjelasan sama sekali Tapi kita nantikan bersama Karena sepertinya panjang ya Maria Sekarang sudah ada 83 polisi yang diperiksa Namun yang dinyatakan pelanggaran etik ini sekitar 35 orang Oke kalau kita lihat bahkan pihak penyidikan baris krim juga pasti terus melakukan penyidikan Mengambil juga sejumlah informasi Bahkan sempat dikatakan juga bahwa keempat tersangka Itu kita bisa sebutkan ada FS kemudian RR, RE dan juga inisial K ini Kemudian juga sempat dikronfondir dari sebuah ruangan Dan menyatakan bahwa paling tidak asalmu asal Dari skenario Ferdi Sambo untuk menghilangkan nyawa dari pilihan Joshua ini Berasal dari kejadian di Magelang Nah apa yang sebenarnya terjadi di Magelang itu pertanyaan besar Banyak versi yang muncul dari Barada E Bahkan ada juga kabar yang menyebutkan di Magelang sempat terjadi keributan Antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati Tapi tidak dijelaskan secara terperinci Tapi kita terus mengawal jalannya kasus ini Karena sepertinya yang kali ini menyeret Irjen Ferdi Sambo Bukan main-main Aliran dananya nilainya fantastis Meskipun tadi sudah dibantah oleh Kadif Polri Bahwa 900 miliar itu adalah hoax di Banker itu Tapi apakah memang betul ada skema diagram yang dikait-kaitkan Dengan seorang General Bintang 2 Kita akan ulas semuanya bersama dengan sejumlah narasumber kami Langsung saja kita perkenalkan Kalau gitu sudah hadir di Studio Catatan Demokrasi Ada Bang Arteria Dahlan, anggota DPR RI Komisi Hukum Dari fraksi PDI Perjuangan Selamat malam Bang Arteri Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Dan juga ada Bang Deolipa Yumara Mantan pengacara Barada E Selamat malam Bang Mantan kan? Boleh digunakan mic? Mikrofonnya boleh Bang, gak denger? Mantan Namanya mantan boleh dong kita sakit hati atau galau Salam merah putih Salam merah putih ya Mantan sih selalu galau Dan juga di sampingnya sudah ada yang cantik Ada Barustika Herlambang Pernasihat Alikapur di bidang media sosial Halo selamat malam Bang Selamat malam Bang Baru pertama kali saya disebut di media TV Sebagai penasihat Alikapur Kami juga menghadirkan ada mantan kabar reskrim Komjen Paul Purnawirawan Susno Duwaji Selamat malam Pak Susno Selamat malam Mantan semua Selamat malam Pak Pemirsa sekalian Kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Bapak Kamarudin Simajuntak Selamat malam Pak Kamarudin Kalau ini masih juara bertahan belum mantan Kami juga menghadirkan ada juru bicara PPATK Bapak Natsir Kongah melalui sambungan Zoom Selamat malam Pak Natsir Selamat malam Pak Natsir Baik sudah tersambung dengan Pak Natsir Kita langsung ke Pak Kamarudin Yang awalnya memang kencang sekali menyebutkan 99% saya yakin ada itu data mengenai aliran dana Bahkan banker 900 miliar Kemudian langsung dibantah oleh pihak kepolisian Bahwa itu hoax Pak Yang betul yang mana ini? Versi kuasa hukum atau versi polisi? Ini info dari mana Bang? Kalau mengenai jumlah saya tidak pernah sebut Tetapi mengenai transaksi gelap Seperti perjudian apa namanya itu Informasi mengenai peredaran sabu-sabu Bahkan ada disitu Tanaman keras Sejak dia menjadi kaden sampai dengan General ya Kalau kaden itu kompes Di ruangannya itu koleksi berbagai macam minuman Ketika lagi memeriksa apa itu Memeriksa orang-orang atau polisi-polisi yang juga melanggar Dia sambil mabuk-mabuk dia Nembak sana, nembak sini Bahkan pernah teman saya ke Palabang Ketika berkunjung ke sana sampai Kayaknya pipis di celana tuh Saking takutnya Ini informasi dari mana Bang Kamarudin? Saya lihat sendiri Oke Nah penglihatan saya ini didukung lagi oleh informasi intelijen Dan rata-rata itu informasi itu 99% sempurna Artinya tidak meleset Jadi Bohong kalau dikatakan misalnya Mabes Polri tidak tahu itu Orang suara liutusannya kemana-mana kok Bahkan pernah seorang perempuan Pangkat Kalau kan di Polri itu berarti kompol ya Sampai menjerit-jerit minta tolong saya Bang selamatkan aku selamatkan Kebetulan ini perempuan Jawa Suaminya orang Batak pengacara Dan rumah dia Bertetangga dengan kebun saya di Bogor Selamatkan sebang Sampai begitu takutnya Bayangkan perempuan komisaris polisi Jabatan kanit Entah apa Yang diduga kesalahannya Dia lagi diperiksa Tembak sana tembak sini Sambil mabuk-mabuk Kalau dia lagi mabuk Salah tembak Bahaya kan gitu Itu kan kejadian dulu Bang Tapi karir Ferdi Sampung Sepertinya meleset sampai sekarang Sampai akhirnya dijebloskan ke Mako Brimo Kalau di sana itu kan ada Beberapa aliran Aliran pohon nangka Aliran pisang Aliran pohon apalah Jadi kalau jadi dia misalnya Aliran pohon pisang Maka rantai pisang terus yang bergerak Ibarat gerbong kertapi Jadi di sana itu ada gerbong-gerbong Jadi di sana itu Yang khususnya akpol ya Misalnya ada bapak asuh Ada kakek asuh Ada anak asuh Ada cucu asuh Nah itu Mengalur terus ke bawah Dan mereka ini Sistemnya itu tercatat Ada Apa namanya itu Catatan perangkatan Dan seterusnya Makanya kalau mereka Mengintervensi perkara Gak paling mudah Misalnya abang ini Misalnya angkatan 2000 Saya 2000 juga misalnya Abang misalnya di Papua Saya mau intervensi perkara di Papua Tinggal telepon aja Satu angkatan Atur itu ya Bikin SP3 Kalau mau SP3 Atau bikin Terbukti Ini kan Tinggal moralnya aja Mau kemana Kan gitu Dan itu Polri Betul banyak di sana Ada 427 ribu lebih Tetapi kalau dia bukan pimpinan Apalagi bukan akpol Itu cuma pesuruh-pesuruh Disuruh ngapain juga harus mau Karena nasib mereka itu Cuma ada di ujung pena Yuk melawan sama pimpinan Ya pindah ke tempat yang kering Yang di sana cuma makan sirupai Dan buang papaya Ibaratnya kan gitu Tapi kalau pintar cari duit Misalnya untuk bos Itu disebut tanaman keras Bisa 20 tahun dia misalnya kanit terus Udah 20 tahun kanit Bahkan saya pernah melakukan satu kesalahan Saya lihat dia terus kompol Terus jabatannya gitu Eh pangkatnya gitu ya Saya tolong karena waktu itu Saya mau mendampingi Mantan Gubernur Akpol Dia merisakan Bang kasian itu Udah lama itu kompol terus Saya bilang Maka dibantu dia jadi naik AKBP Saya dibeli habis Kurang ajar kau Tanpa izin menaikkan pangkat saya katanya Pikir saya sudah berjasa Atau dia memang senangnya Jangan sampai naik dari kompol itu Supaya dia terus jabatannya disitu Sampai berpuluh tahun Bang Kamarudin Tapi kalau kita berbicara Mengenai Anda sempat menyampaikan juga Ada uang ratusan biliar Di salah satu Oh iya Yang Anda sebutkan itu Apa informasi Ada Ada informasi intelijen yang mengatakan Bahwa orang ini bisnis Apa namanya itu Barang-barang haram gitu loh Karena kan kalau kita lihat Dan informasi kemarin Dari apa namanya itu Dari apa itu PPATK kalau gak salah ya Itu memang Antar negara PPATK sudah berbicara Bahkan informasi Intelijen saya itu Barang haram itu Dibawa Pakai pesawat angkut Tapi PPATK tidak menyebut sumber bang Asalnya dari mana Ya hanya menyebutkan Lintas negara Kamboja, Filipina Soal keterbukaan Tidak semua orang terbuka Tuh Ada yang cuma dikasih Kisih-kisihnya Kan begitu Saya malah dapat Daparan intelijen Dari orang yang sangat terpercaya Udah intelijen antar negara Itu memang dibawa Dari luar negeri Pake pesawat Resmi Mendarat di ponduk cabai Dan itu Sehingga aja Saya buka Ketika dilaporkan Sama intelijen ini Ke saya Sehingga aja Saya perdengarkan Di depan Teman-teman dari Kompas TV Lagi datang Sekitar 4-5 orang Ini biar kalian dengar Kebetulan pasti Telepon orangnya Intelijen ini Intelijen saya ini Menghadiri upacara 17 Agustus Kira-kira Kurang hebat atau tidak Kapasitasnya Kalau dia misalnya Apakah ini masih Anggota aktif? Masih aktif Masih aktif Orang dia masih diundang Ke sitana negara Institusi apa bang? Institusi apa bang? Institusi apa bang? Ya institusi mana maksudnya? Teni, Polri Teni atau Polri Polri Yang di ponduk cabai itu Siapa penggunanya itu? Oke Polri Enggak tinggal seri tadi Siapa penggunanya? Maksud kami seperti ini Dan orang yang bermain mafia ini pun Disebut kenapa yang Sangat pengusaha besar? Kenapa sumber abang Bisa menyalip Kapolri? Kapolri belum Ngumumkan hal tersebut Sumber abang sudah ada Ini katanya Atau nyatanya Sebenarnya begini Sebenarnya begini Saya itu Kemarin Banyak yang bully saya Perwira Gara-gara kau Penghasilan saya Hilang ketanyakan gitu Jadi jangan dibilang Tidak tahu Ada yang tahu Pura-pura gak tahu Ada juga memang Yang gak tahu sama sekali Yang tidak kebagian Gitu loh Buktinya saya dibully Kurang ajar kau Kemarudin Gara-gara kau Penghasilan saya berkurang Jadi saya sekarang Harus puasa katanya Ada yang bilang begitu Bang apakah informasi Anda ini Ada kaitannya juga Dengan yang beredar pula Di media sosial saat ini Yang dikatakan sebagai diagram Karena itu juga datang ke saya Di minggu yang lalu Sebelum beredar di masyarakat Itu sudah disampaikan ke saya Tapi saya kan selalu minta bukti Ada gak bukti Saya bisa tentukan nanti Ada gak bukti Ini sudah bukti Saya bilang belum Itu masih Apa itu Masih pelucat kan gitu Saya perlu bukti pendukung Dia bilang Kemudian ke Polri Empat mata katanya Saya gak mau Bagian skema ini bang Yang kami tampilkan di TV Oh iya iya Itu udah Udah dapat duluan saya itu Sebelum beredar di masyarakat Saya udah dikasih Tapi kan dibantah bang Kan dibantah bang Soal dibantah kan Saya juga belum memakai ini Belum memakai data ini Karena saya minta Harus ada bukti pendukung Seberapa akurat data Anda itu maksudnya bang Data saya selama ini Yang sudah saya Apa yang sudah saya keluarkan itu 99,99% Contoh misalnya Ada aliran dana tanggal 11 Juli 2022 Dari rekening almarhum Ke rekening Daripada tersangka Itu kan saya ada ketemu kabar reskrim Saya diterima kabar reskrim Diterima di TV Texas Diterima oleh di TV Dom Saya tanya akan mengenai dana ini Mengapa ini bisa mengalir Dari rekening orang mati Dipanggil di TV Dom Dipanggil di TV Texas Kami bertemu di ruang kabar reskrim Dan dibenarkan Iya benar Dan sudah dibenarkan Katanya oleh PPHTK Iya berarti kan Akurat dong Bang Kabarudin Kalau Anda katakan tadi Uang ratusan miliar Kemudian juga Diagam ke Kaisaran Sambo Itu 99% benar Padahal dibantah Dinyatakan hoax oleh Babes Polri Artinya Polri atau Saya tidak tahu Yang dibantah yang mana Yang saya jelaskan itu Transaksi ini sangat besar Bahkan ada informasi Rekeningnya Di rekening uang BCA Atas nama yang tidak bisa bicara Cuma bisa A-A-U-U Atas nama orang lain Maksudnya atas nama orang lain Atas nama orang lain Sudah saya sampaikan juga Dari awal Atas nama orang lain Mengenai minuman Saya sudah jelaskan juga Bahkan di depan mata saya sendiri Ada teman-teman saya disitu Bahkan masih ada Whatsapp disini Masih ingat Kata teman saya nih Kita dulu sampai Mau pingsan Waktu tembak-tembak disana Udah mabuk Barang itu katanya Ada Saya malah heran Kok Pak Polri Membiarkan Tembak-tembakan Di lingkungan Polri Mabukan gitu loh Sambil meriksa gitu loh Moral apa Katanya kan Pro PAM itu Moralnya Polri Bang Kamarudin Soal atas nama orang lain Kenapa FS ini Memiliki power sekali Untuk menggerakkan Transaksi Yang abang katakan Orang yang sudah mati Uangnya tetap mengalir Tetap keluar Atas nama Joshua ini Mekanisme apa yang dia gunakan Pro PAM itu kan Tukang pukulnya Kak Polri Ibaratnya Kak Polri kemana Dia tuh ada di sampingnya Orang Lagi rapat di Komis 3 aja Dia ada di sampingnya Ketika mau calon Kapol Dia ada di sampingnya Pertanyaannya Apa sih kerjaan Komis 3 Itu pertanyaan Jangan-jangan dia kebagian juga Itu yang pertanyaan Saya kirim surat ke Komis 3 Nggak pernah dibalas Kalau itu kita tanyakan Bang Arteria Dalan Katanya jangan-jangan DPR kebagian juga Bang selama ini Diam saja Bang Iya selama ini Saya apresiasi Sama Pak Kamarudin Tapi kalau pada hari ini Jujur saya kaget ya Bagi saya ini Tuduhan serius Saya minta Pak Kamarudin Bisa memperlihatkan Buktinya Saya juga nanti Hari ini juga Malam ini saya minta MKD untuk periksa Pak Kamarudin Terkait apa Bang? Untuk bisa menjelaskan Dengan gampangnya Mengatakan Jangan-jangan Komis 3 Terima uang Dari kasusnya Sambu ya Dugaan Bang Iya Ini kan janganlah ya Kita ini fokus Kami ini energi anak bangsa Sedang fokus Bagaimana menyelesaikan Jangan-jangan itu bukan tuduhan Kemana Komis 3 Ketika saya surati Sudah banyak yang saya surati Komis 3 Termasuk aliran uang Yang dikelola 300 triliun Dimana pengelolanya Menyimpan uang itu Tidak ada yang dibalas Bang Tidak ada yang dibalas Dia menikahi Ketemu muslim dia muslim Ketemu Ketemu Kristian dia Kristian Dan dana ini Untuk Cadangan capres Anda cabut apa enggak Anda nyabut apa enggak ini Sebentar Bang Dio Lipa Sebentar Bang Terry silahkan dijelaskan Mau mencabut enggak Kalau mencabut saya jelasin Kalau enggak ya Apa yang terucap dari mulut saya Sampai kiamat Tidak pernah tercabut Karena saya punya buktinya Bang Dio Lipa Kita berikan kesempatan menjawab Dana akhiran dari komisi 3 Saya minta buktikan Sebentar Pak bilang jangan-jangan Kita ke Bang Dio Lipa Jangan-jangan Bang nanti Kalau mau diusulkan Kita ini berusaha Menyelesaikan masalah Anda jangan buat masalah baru Bang Terry kan udah kenal saya lama kan Karena saya kirim surat Begitu banyak Ini bukan berarti Anda bisa halal Satu persatu boleh Satu persatu Surat Anda tidak dijawab Tapi bukan menghalalkan Anda Untuk berbuat senat Jangan-jangan Kita ke Bang Dio Lipa sedikit Bang Terry Bang Dio Lipa Sudah kenal saya Tahun 2000 berapa Pak Lama Pak ya Lama banget ya Sampai lama Saya kenal dia Saya juga kenal Bang Kabrin Cuman ini ada yang Soal kenal Saya sama Bidio ini Pernah menangani perkara bersama Kasus korupsi Iya Saya kenal Saya kenal Bang Ateri Lama ya Bukan soal kenal Saya pernah bersama-sama Sama Bidio ini Menangani perkara bersama Kita disini berdiskusi Jangan lupa Dipotong bisa biar saya Pak Kita berdiskusi dengan etika Bang Bapak Kita berdiskusi dengan etika Bang Dio Lipa langsung ke poinnya Boleh silahkan Bang Saya kenal Bang Ateri Lama Saya kenal topik Basari Lama Ya Orang-orang lama Di DPR sekarang Adalah didikan saya semua Paham ya Pak ya Jangan potong Didikanmu semua Iya Tanya aja Tanya sekarang Poinnya apa Bang Dio Lipa Sebentar Saya mau bilang Bapak Saya belum tahu itu didikan Sudara semua itu Saya mau bilang Bapak ya Kata jangan-jangan itu Adalah bahasa pengacara Jangan-jangan itu artinya Bukan kepastian Pak Arteri Jangan-jangan itu artinya Bukan kepastian Bukan nuduh Semua pengacara akan bilang Jangan-jangan itu kode Ya Jangan-jangan ini begini Jangan-jangan Itu bukanlah tuduhan Pak Ya Jadi Pak Arteri juga jangan marah Bapak juga jangan-jangan marah Saya paham pengacara Pak Jangan-jangan itu bahasa kode Kita bersama-sama kan Jangan-jangan itu Pak Ya kan Sama kita pikirannya Semua pengacara akan bilang Jangan-jangan dia main Itu artinya dugaan Dugaan itu gak bisa Kemudian disaling menuduh Kan Pak Arteri lama Jadi pengacara bareng saya Berapa kali kita berperkara lawan Ya kan Paham ya Jadi Sorry saya bentak Tapi saya bilang apa Pak Jadi soal kenal Saya pernah menangani Perkara bareng beliau ini Waktu itu ada perkara Dugaan korupsi Bukan dugaan lagi Sudah diponis Sampai mahkamah agung Waktu itu saya bebaskan Karena dipanggil sebagai saksi Langsung ditahan Kebetulan Adik kandung daripada Ketua DPP Salah satu ketua DPP DPDP Karena dipanggil dia sebagai saksi Tapi langsung diborgol Saya bebaskan Tanya sama dia Dia terlibat juga Jadi jangan Gak usah sok-sok power disini Disini Sama aja power kita Saya cuma mau ngajarkan Suatu falsafah Kepengacaraan Saya bela Bapak Tapi Bapak gak ngerti Saya juga Saya bilang jangan-jangan Jangan-jangan itu Bukan berarti Menuduh Jangan-jangan itu artinya Dugaan Pak Arteri Pak Arteri juga Salah tadi langsung nembak Eh gak boleh gitu juga Bapak-bapak kita fokus Ke misteri aliran dana Ferdi Sambo Sesaat lagi kita ulas Hanya di catatan demokrasi Pemirsa Bapak-bapak